Ya, yang namanya kaum pentol korek kerjanya menggesek-gesek kan, supaya nyala, supaya memanas, ya kan? Kalau enggak gitu ya bukan kaum pentol korek namanya, kerjaan kaum pentol korek apaan? Menggesek-gesek, kesana kemari, kenapa enggak ada yang kompak, ngencingin Singapur, ya kan? Modelnya begitu, mengatasanamakan, ya membawa agama, digandengkan lagi pula dengan Islamnya, ya tak? Seakan-akan itu Islam miliknya doang, ya enggak? Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke sabda Rasulullah, jangankan dia senang mengkafir-kafirkan orang, senang membenci negara orang yang berbeda agama, yang tidak sependapat dengan dia, jangankan itu. Rasulullah sudah bersabda, barang siapa yang menentang ulil amrinya meskipun zalim, maka Allah akan hinakan hidupnya satu persatu, itu udah real, enggak bisa ditukar. Emang mereka bisa bangunkan lagi Rasulullah, minta ditukar, minta dirubah sabda itu? Tidak. Itu pertama, kedua, Rasulullah menghimbau kepada umatnya untuk bertoleransi, toleransi itu wajib, walaupun orang kafir, kafir terbagi empat bagian, zimi, harbi, mu'ahad, pesakad, yang mana dulu yang harus dilawan, ya kan? Apabila kita mengingkari perjanjian dengan orang kafir tersebut, yang telah membuat perjanjian, mereka telah membayar upeti dan sebagainya, ya? Contoh pajak misalnya, menjaga lingkungan, Rasul itu berhak loh, dia beliaulah yang meminta kepada Allah, beliau yang akan menuntutnya, jidatnya akan ditulisi pengkhianat, ya? Ingat itu, ambil dasar kecil-kecilnya aja, enggak usahlah kita bercerama, ya? Dari, apa namanya, lulusan Turki. Enggak usah, ya? Ingat amanah-amanah sunah-sunahnya, disitu aja sudah luar biasa, yang bagi yang paham. Disitu, ya, ketiga, Rasulullah mengutuk orang, bila mana ada yang menghilangkan nyawa orang lain, ya, meskipun orang itu kafir, termasuk orang yang membunuh mertuanya Saidina Ali. Tidak ada ruang baginya, neraka baginya, itu ketiga. Ya, keempat, apa? Toleransi kita ini wajib, ya? Rasul itu amanah-amanahnya yang utama kita jalankan. Jangan lupa.